Ada beberapa ciri-ciri orang yang didampingi dengan khodam macan putih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat terkenal ya kalau membahas tentang khodam macan putih ini banyak yang pengen punya khodam macan putih Termasuk Mbah Sunan Muria punya macan muria Terus Prabu Siliwangi ya banyak sekali parat Wali-wali dulu terdahulu memiliki khodam ada yang harimau dan lain sebagainya Nah ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki khodam macan putih Bisa jadi tepat atau tidak ini hanya sebatas ciri-cirinya Yang pertama adalah tatapan mata yang sangat tajam ya seperti harimau ya Tetapan matanya yang sangat tajam berwibawa Ya Coba perhatikan makanya kalau kita ngobrol dengan seseorang kita bisa melihat tatapan matanya Yang kedua Emosinya yang kurang stabil mudah marah Ini bagi yang awam atau orang yang punya khodam macan putih tapi dia kurang berilmu tinggi Kalau dia berilmu tinggi dia bisa mengendalikan emosinya Tapi kalau tidak berilmu tinggi kok punya khodam macan putih dia suka marah-marah kayak harimau karena macan gitu Jadi emosinya nggak stabil Tapi kalau wali-wali stabil karena keilmunya lebih tinggi daripada khodamnya Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Prabu Siliwangi Nah bisa mengendalikan Hingga tiga Terlihat wibawa dan karisma yang sangat tinggi Sehingga perkataannya, perilakunya Berpengaruh kepada orang lain Membuat orang itu pengen mengikutinya Sering didengarkan, diperhatikan Nah ditaati Dan yang keempat Punya sifat berani Pemberani Kayak pejuang ya Lebih peka terhadap Makhluk-makhluk gaib Jadi punya sifat yang berani Dan dia peka dengan Makhluk gaib sekitarnya Nggak takut Di kuburan dimana dia nggak takut Nah gitu Dan yang terakhir Tentu harusnya Semakin taat sama Allah Harusnya semakin dekat dengan Allah Gitu Tapi kalau ada orang yang punya khodam Macan putih nggak dekat dengan Allah Bahaya Bisa jadi dia yang dikendalikan Maka butuh seorang guru untuk memimpin Carilah guru yang tepat untuk memimpin Keilmuan khodam-khodam yang Anda miliki Anda bisa belajar kepada saya Hubungi saya di nomor ini InsyaAllah Ya Beberapa pelajari di ilmuhikmah.com Tentang ilmu khodam InsyaAllah akan berkah Saya Kang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax